Sebelumnya pada hari Selasa kemarin, KNKT menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan keluarga korban Lion Air JT610 yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam pertemuan tersebut, pemirsa keluarga korban KNKT menyampaikan laporan awal hasil investigasi KNKT terhadap insiden yang menewaskan 189 penumpang dan awak pesawat Lion Air PKR KIP pada 29 Oktober lalu. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban KNKT sesuai ketentuan internasional yang memberikan batas waktu selamat-lambatnya 30 hari kalender bagi tim investigasi untuk menyampaikan laporan awal hasil investigasi sebuah kecelakaan penerbangan. Namun pihak keluarga korban mengaku kecewa dengan isi laporan awal hasil investigasi karena dinilai kurang spesifik dan tidak ada informasi baru. Terima kasih telah menonton!